Aksi dukungan kepada pasangan Prabowo Gibran yang dilakukan Wali Kota Medan Sumatera Utara Bobi Nasution berbuntut panjang. Menantu Presiden Joko Widodo itu dipecat oleh PDI Perjuangan. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Medan Bobi Nasution enggan berkomentar. Bobi menjawab akan segera mengembalikan KTA secepatnya. Dirinya juga mengucapkan terima kasih banyak ke DPC dan DPD PDI Perjuangan. Pokoknya suratnya baru saya terima tadi malam, saya sudah terima suratnya sampai di malam. Si suratnya, teranggapannya teranggap suratnya seperti apa? Anggapannya, tentunya terima kasih kepada Perjuangan yang sampai dengan hari ini juga men-support saya di Pemerintah Kota Medan. yang menemukan ke depannya tersebut untuk masyarakat, untuk kepentingan masyarakat, kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan masing-masing. Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Medan, Hashim, menjelaskan DPC PDI Perjuangan Kota Medan sudah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wali Kota Medan Bobi Nasution terkait pelanggaran aturan partai yang dilakukannya, yakni mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di luar yang ditunjuk PDI Perjuangan. Tidak hanya itu, Bobi Nasution dianggap sudah tidak memenuhi syarat keanggotaan partai. Kami dari DPC membuat surat untuk memberitahu kepada beliau bahwasannya dengan tidak lagi mematuhi peraturan dari usaha partai, artinya ada kode etik dan ketentuan kisipan partai yang dilakukannya tidak jalankan, maka beliau itu tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota. Saat ini pihak DPC hanya memberikan rekomendasi ke DPP dan keputusan akan diserahkan ke DPP. Dari Medan Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV